Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Yusin Yuskiani Wendane, saya guru dari SD Plus Arahman Akan mempresentasikan hasil dari review buku yang berjudul Legenda Gunung Tinggi Raja Kali ini saya akan mempresentasikan review dengan teknik AIH Yang terdiri dari alasan, isi, dan hikmah Yang pertama, mengenai identitas buku Buku ini berjudul Legenda Gunung Tinggi Raja Yang ditulis oleh N.B. Rahim Syah A.R. Dan diterbitkan oleh Bintang Indonesia Jakarta Buku ini berisi sebanyak 96 halaman Kemudian alasan, alasan saya memilih buku ini Dikarenakan judulnya yang sangat menarik disertai ilustrasi gambar Jadi isi ceritanya itu disampaikan menggunakan ilustrasi gambar Sehingga menambah imajinasi pembaca Buku ini berisi tentang legenda rakyat Sumatera Yang diceritakan secara turun-turun Kemudian isi Isi dari buku ini menceritakan sebuah legenda Asal-muasal sebuah gunung mengapa dinamakan Gunung Tinggi Raja Kisah ini diawali dari sebuah raja yang bernama Raja Purbasilamit yang mengadakan sebuah ritual Agar hasil panenya melimpah ruah Dalam ritual ini semua anaknya ikut menghadiri Kecuali Femersuri dan salah satu putrinya Salah satu putrinya ini tidak diizinkan untuk mengikuti ritual tersebut Dikarenakan raja sangat menyayangkan jika kulit putrinya ini terbakar oleh teriknya matahari Sehingga putri ini dilarang untuk mengikuti ritual tersebut Namun putri raja ini tetap ingin mengikuti ritual tersebut Sehingga dia meminta bantuan kepada neneknya Nah neneknya ini merupakan seseorang yang tahu akan hal baik Neneknya mencari cara agar putrinya ini bisa mengikuti ritual tersebut Sehingga neneknya membuat sebuah ramuan khusus Yang dapat menubah putri raja ini menjadi seekor merpati Alangkah senangnya putri ketika menjadi seekor merpati Sehingga dia bisa terbang mengelilingi dan ikut menyaksikan ritual yang diadakan oleh sang raja Saking senangnya putri ini terbang sambil menyanyi Kemudian terdengar oleh rajanya Terdengar suara putri tersebut Sehingga raja teringat untuk mengantarkan makanan Hidangan hasil ritual tersebut Untuk sang putri dan sang penyusuri Namun raja ini mengamanahi seorang prajurit untuk mengantarkan makanan tersebut Sayangnya prajurit yang diperintahkan raja memiliki sifat yang cuas Di perjalanan mengantarkan makanan Prajurit ini memakan sebagian besar makanan tersebut Sehingga penyusuri menyampa bahwa yang memberikan hidangan tidak layak ini adalah salah raja Kemudian penyusuri marah Karena terap telah diberikan hidangan yang tidak layak Penyusuri kemudian memainkan sebuah gendang sakti Sehingga terjadi petir yang sangat hebat Tanah terbelah Sehingga melenyapkan kerajaan Prabu Selangit ini Dan tanah di sekitar kerajaan membunggung tinggi Sehingga akhirnya dinamakan dengan gunung tinggi raja Begitulah kisah asal-masal mengata gunung tersebut dinamakan gunung tinggi raja Ada hikmah yang dapat kita ambil dari legenda ini Yaitu harus menjadi orang yang jujur ketika diamanannya Dan janganlah jadi orang yang culas Karena dapat merugikan banyak orang Mungkin sekian presentasi dari hasil review buku ini Kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh